Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Hari kedua babak penyisian CES Cepentur Asian Rapid Menyelesaikan 5 babak dari babak ke 6 sampai babak ke 10 tadi malam Dan berikut hasil-hasil pertandingan semalam kawan dan hasil kelas main sementara Jika dilihat dari kelas main sementara sampai 10 babak ini kawan Mungkin beberapa pecinta catur banyak yang kecewa Pada permainan Daniel Dupov, Hoi Fan dan pemain muda India Domara Juku Kes yang kurang bisa bersaing dengan pemain top lainnya Tapi masih ada sisa 5 babak lagi kawan untuk mereka berjuang ke 8 teratas kelas main Agar bisa lolos ke babak knockout 8 besar Untuk pagi ini banyak yang request gamenya Daniel Dupov Jadi admin akan kasih gamenya Daniel Dupov Saat bertemu dengan Anis Kiri di babak ke 10 tadi malam Dan kita langsung saja ke atas papan dan Daniel Dupov mengawali permainan dengan Pion F4 Apa nama pembukaan Pion F4 ini kawan? Ini adalah Bird Opening Dan dibalas Anis Kiri dengan Pion D5 Pada posisi ini kawan, admin pernah singgung pembukaan Bird Opening Yang bisa dilawan oleh hitam dengan From Gambit Pion E5 Ini adalah salah satu gambit yang bisa mengobrak-abrik pembukaan Bird Jika putih salah melangkah di langkah-langkah berikutnya kawan Apabila gambit ini diterima, hitam bisa melanjutkan dengan Pion D6 Jika Pion pukul Pion lanjut putih bisa dipukul balik oleh gajah Dan gajah hitam ini sekarang mengontrol peta G3 kawan Yang nanti untuk mendukung menterinya ke peta H4 Biasanya kuda akan lompat ke peta F3 ini untuk menghadang pergerakan menteri yang akan melakukan skak di peta H4 ini Dan biasanya akan dilanjutkan dengan Pion G5 nantinya oleh hitam untuk mengancam kuda di peta F3 Admin pernah mengulas di video lama kawan permainan From Gambit ini Mungkin kalian bisa mencobanya saat menghadapi pembukaan Bird Opening Kita kembali ke permainan aslinya kawan Di sini Anis Giri membalas dengan Pion D5 Kuda F3 lanjut Daniel Dubov Kuda hitam F6 Pion G3 tentu ingin berencana via jento gajah di peta G2 nanti Pion G6 juga Anis Giri menginginkan via jento gajahnya di peta G7 Gajah G2 Gajah hitam G7 Kedua pemain pun rokade di langkah kelima ini Pion D3 lanjut Daniel Dubov mengontrol peta E4 serta peta C4 Pion B6 Hitam atau Anis Giri mempersiapkan dobel via jento bagi gajah peta terangnya di peta B7 Dan Pion G4 sekarang lanjut Daniel Dubov ingin membuka diagonal peta terang Mempersiapkan untuk open attack bagi peta yang di langkah berikutnya apabila Pion ini diterima oleh Pion hitam Tentu saja tantangan Pion putih tidak diterima oleh Anis Giri Dia melangkakan gajahnya ke B7 Dubov melanjutkan langkah kuda ke E5 Memberikan pressure bagi Pion D5 ini Pion E6 lanjut Anis Giri memperkuat Pion pusatnya Dan Daniel Dubov melanjutkan langkah kuda C3 Terakhir kali variasi diagram seperti ini kawan Pernah dimainkan tahun 2013 silam Ada beberapa langkah belasan hitam Seperti langkah menteri ke E7 Langkah kuda ke peta D7 Atau bahkan menteri bergeser ke peta C8 Tapi Anis Giri di langkah berikutnya ini Membuat langkah yang berbeda kawan dengan langkah Pion C5 Dan kita dapati variasi diagram permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Permainan berlanjut oleh Daniel Dubov memainkan Pion E4 Dan disini hitam mempunyai pilihan kawan Apakah menginginkan permainan terbuka di peta pusat Atau menginginkan permainan tertutup dengan memainkan Pion D4 Ini akan membuat diagonal peta terang ini Sementara tertutup juga permainan di peta pusat akan tertutup Tapi Anis Giri memilih permainan terbuka dengan menerima tantangan Pion E4 ini Pion D pukul Pion E4 Dipukul balik oleh Pion D Sekarang menteri saling berhadapan Tapi hitam tidak melanjutkan pertukaran menteri Dia melangkah kuda F ke D7 Memberikan pressure atau menantang pertukaran kuda Tantangan sementara ditolak Kuda mundur ke F3 Dan sekarang gajah pukul kuda C3 Lanjut Anis Giri Mengorbankan gajah via centonya untuk memenangkan 1 Pion Plus merusak struktur Pion putih di sayap menteri Dipukul balik oleh Pion B Dan Anis Giri memenangkan 1 Pion yaitu Pion E4 Dipukul oleh gajah Selanjutnya menteri ke E2 mengancam gajah Dipikup oleh kuda di F6 Dan kuda putih lompat kembali ke E5 Membuka tantangan bagi gajah peta terang Tantangan diterima Gajah pukul gajah Dipukul balik oleh menteri Menyerang peteng di peta A8 Simpel diantisipasi dengan langkah Kuda ke D7 menantang pertukaran kuda Tantangan pun ditolak kawan Kuda maju ke C6 mengancam menteri Menteri ke C7 sekarang Pion F5 Lanjut Daniel Dubov Langkah pengorbanan Pion putih di FI5 ini merupakan jebakan kawan-kawan Jebakannya seperti apa? Kita visualisasikan saja Apabila tantangan Pion putih ini diterima oleh hitam Pion E pukul Pion F5 Gajah ke F4 menyerang menteri Dan coba lihat kawan Menteri sudah tidak mempunyai peta yang aman di peta gelap Dia harus pindah ke peta terang Ataupun menutupnya dengan kuda Tapi tentu menutupnya dengan kuda pun Dia harus kehilangan kedua kudanya nanti Jika menteri pindah ke peta C8 Kuda akan ke E7 skak menggargu menteri Jika menteri pindah ke peta B7 Kuda akan tetap ke E7 skak Open serangan bagi menteri hitam Menteri hitam akan tetap jatuh Dan apabila pada posisi ini ditutup oleh kuda di E5 Maka dua kuda hitam akan tewas nantinya kawan Oleh karena itulah pada posisi ini Anis Giri tidak terjebak oleh jebakan dari Daniel Dubov ini Dia tidak menerima tantangan Pion putih ini Dia melangkah kuda ke E5 Mungkin langkah gajah ke peta F4 Bisa jadi pilihan bagi putih Untuk melanjutkan memberikan pressure bagi kuda di peta E5 Tapi simpel hitam akan pukul kuda putih Menggunakan menteri Dan akan terjadi pertukaran perwira disini kawan Dan dengan variasi pertukaran seperti ini Akan membuat posisi hitam unggul Di permainan ini Daniel Dubov tidak memilih melangkahkan gajahnya ke peta F4 Dia memilih langsung bertukar kuda Kuda pukul kuda E5 Dipukul balik oleh menteri Sekarang Pion F pukul Pion G6 Dipukul balik oleh Pion H Dan gajah ke peta H6 menyerang beteng Anis Giri tidak memindahkan beteng dari serangan gajah putih ini kawan Dia memilih pukul Pion C3 dengan menteri Sekarang Anis Giri unggul dua pion atas Daniel Dubov Dan Daniel Dubov pun tidak terburu-buru untuk pukul beteng hitam ini Dia menggeser beteng A ke D1 Dan Anis Giri melangkahkan kudanya ke peta G4 Ini untuk menghindari ancaman dari beteng dan persiapan untuk pukul Pion di peta C4 Juga posisi kuda mengacam gajah Di sini terlebih dahulu Daniel Dubov mengacam menteri dengan beteng naik ke F3 Menteri bergeser ke E5 Dan barulah sekarang gajah pukul beteng Dipukul balik oleh beteng hitam Dan sekarang Pion H3 mengusir kuda Kuda mundur kembali ke F6 Pion G4 lanjut Daniel Dubov Pion G5 balik Anis Giri Dan raja putih bergeser ke H1 Raja hitam bergeser ke G7 Mempersiapkan opsi bagi betengnya untuk bergeser ke kanan atau ke kiri nantinya Dan Daniel Dubov menumpuk betengnya di lajur F Memberikan ancaman bagi kuda hitam Kuda mundur ke E8 Dan menteri putih bergeser ke peta D2 Dengan menggeser menteri ke lajur D ini Selain untuk mengontrol lajur yang sudah terbuka Juga memberikan pressure bagi Pion di G5 Agar menteri hitam ini sementara tidak akan berani meninggalkan pionnya ini Dan dibalas dengan langkah kuda ke D6 oleh Anis Giri Sampai langkah ke 29 ini kawan Bisa dibilang kedudukan atau posisi masih cukup seimbang Walau putih kalah beberapa pion Tapi dia punya sepasang beteng melawan kuda plus beteng Tentu sepasang beteng jauh lebih kuat kawan daripada beteng plus kuda Tapi di langkah berikutnya Daniel Dubov melanjutkan langkahnya dengan langkah yang kurang akurat kawan Dia melangkah dengan pion H4 Langkah menteri ke peta E3 bisa jadi pilihan untuk beradu menteri Tapi Daniel Dubov memilih langkah pion H4 ini Tujuan memainkan atau mengorbankan pionnya ini kawan Apabila pengorbanan ini diterima Selanjutnya putih akan memainkan beteng ke peta F6 Tapi langkah pengorbanan pion di peta H4 tadi merupakan langkah bruntet Karena ancaman menteri ke peta H6 ini bisa diantisipasi oleh beteng bergeser ke H8 Selain mengontrol peta H6 juga memberikan dukungan bagi pion untuk didorong maju ke depan Dan posisi pertahanan hitam pun untuk sementara ini baik-baik saja Tapi pada posisi ini tadi kawan Pengorbanan pun tidak diterima oleh Anis Giri Dia melangkah kuda ke peta E4 mengancam menteri Setelah membuat langkah yang kurang akurat dengan memainkan pion H4 tadi Dubov di langkah berikutnya malah membuat langkah blunder besar Atau mungkin ini kawan hanya sebuah slip mouse Dia menggeser menterinya ke peta E2 Padahal Daniel Dubov masih mempunyai sisa waktu sekitar 38 detikan Untuk membuat langkah terbaiknya Malah dia membuat langkah menteri ke peta E2 ini Tentu saja dimanfaatkan oleh Anis Giri dengan langkah kuda ke peta G3 Sekarang open serangan bagi menteri putih Dan di langkah berikutnya menteri putih ini pun akan tewas Setelah mungkin permainan jika dilanjutkan kawan Beteng pukul kuda Tapi sayangnya permainan tidak dilanjutkan pada posisi ini Di langkah ke 31 ini Daniel Dubov pun menyerah Sebuah pertandingan yang cukup disayangkan bagi Daniel Dubov kawan Padahal dia menang kualitas perwira Walaupun dia kalah jumlah piron Tapi kans untuk memenangkan permainan masih tetap ada Karena dia mempunyai sepasang beteng Sayangnya di langkah ke 31 tadi Dia membuat langkah blu terbesar Dimanfaatkan langkah kuda ke G3 ini Semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini Dan bagi fansnya Daniel Dubov Jangan berkecil hati Masih ada sisa 5 partai lagi di match day ketiga nanti malam Semoga permainan Daniel Dubov bisa menemukan permainan terbaiknya Sehingga dia bisa lolos ke babak 8 besar Nanti sore mungkin kita akan ulas 1 game lagi kawan Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh